Virus Corona atau NCOV meluas dengan begitu cepat. Virus ini juga menyebabkan kematian. Virus ini diidentifikasi berasal dari kota Wuhan, China. Dan yang membuat khawatir adalah virus ini kabarnya telah merebak ke 12 negara di berbagai benua. Para ilmuwan menyebut jika virus ini mirip dengan MERS dan SARS dengan gejala awal, demam, batuk, dan sulit bernafas. Mengutip dari berbagai laman media, akibat virus Corona ini korban meninggal dunia bertambah menjadi 56 dari total ribuan kasus yang dilaporkan. Oleh karena itu, pemerintah pun terus berupaya mencegah masuknya virus Corona ke tanah air. Salah satunya dengan menempatkan termoskenar atau alat pendeteksi suhu tubuh di sejumlah bandara internasional di tanah air. Antisipasi kita lakukan terus-menerus, mulai dari pintu bandara, mulai edukasi ke masyarakat. Saya kan sudah utarakan di media masa, berlakulah hidup sehat, naik batuk ya ditutupi ya jadi bagi-bagi ya. Kalau kita sedang flu ya tahu diri pakai masker, ya jangan sampai nulari temannya. Penyebaran virus mematikan ini juga membuat para selebriti larut dalam kekhawatiran. Salah satunya adalah Fedy Nuril. Apalagi banyak korban tiba-tiba berjatuhan di jalanan layaknya film-film zombie. Kalau dilihat sih khawatir banget mudah-mudahan, ya kan saya baca diberitahu ada yang diduga kena gitu kan. Ya mudah-mudahan bukan virus Corona itu, tapi memang walaupun belum masuk Indonesia cukup mengkhawatirkan. Karena ya Cina yang kita tahu semuanya sedang berkembang, teknologi, ekonomi, dan lain-lain. Sepertinya kesusahan, jadi ya khawatir dan berharap semoga cepat teratasi. Dan mungkin negara lain yang dianggap sekutu atau bukan sekutu pun ya mau bekerja sama untuk menyelesaikan problem ini. Tak hanya Fedy, istri dari sutradara Hanung Bramantio, Saskia Adyameka, juga demikian. Apalagi seluruh keluarga kecilnya sempat mengalami sakit di awal tahun. Karena sakitnya tersebut menyerang keluarga kecilnya secara beruntun hingga harus mendapat perawatan intensif di rumah sakit. Baru kabah sembuh akhir tahun, sekitar tanggal 30 dia keluar rumah sakit. Tiba-tiba awal tahun kita sakit tumbang berlima, jadi sibil pertama demam tinggi sampai 40. Lalu nular ke aku, dari aku kekala. Awalnya kita bertiga di demam tinggi. Untung saat itu yang kayak virus corona tuh belum rame. Mungkin kalau udah rame aku akan parnonya luar biasa gitu. Untung saja sakit yang diderita Saskia dan keempat anaknya bukan disebabkan oleh virus corona. Sakitnya mereka bukan disebabkan oleh virus yang kini tengah ramai diperbincangkan. Kekompakan karena sakit, itu juga dia bagikan di laman video berbagi miliknya. Di kejadian itu, Saskia meyakini jika sakitnya disebabkan oleh virus yang ada di tempat tinggal. Kalau buat aku tuh wabah sih ya, kayak wabah virus. Kalau sakit di rumah 1-2 orang masih oke lah. Tapi yang di rumah sakit udah 7 orang dengan sakit yang sama ya. Buat aku ini kayak ada virus, kayak ada wabah di rumah kemarin. Sampai jumpa di rumah kemarin.